Smas Mahabodhi Belajar Geografi dan Ekosistem Buatan Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Warta Keperiko Aidi, Karimun, mengedukasi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Puluhan siswa dan siswi Smas Mahabodhi Tanjung Balai Karimun antusias mengikuti belajar geografi terkhusus tentang konservasi alam, Rabu, 20 November 2024. Kali ini para siswa dan siswi dari kelas 11 C Smas Mahabodhi menyambangi hutan mangrove yang terletak di bilangan rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Para siswa belajar mengenal keanekaragaman hayati, mulai dari jenis tanaman mangrove, ekosistem yang ada di hutan mangrove, jenis ikan dan tanaman hidroponik, hortikultura, jagung yang dibudidayakan oleh rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun. Hingga mengenal keanekaragaman hayati hutan payau lainnya mulai dari udang, kepiting hingga berbagai jenis burung. Karena pepohonan hutan mangrove sebagai rumah yang nyaman bagi berbagai organisme tersebut, mulai dari menyediakan makanan, tempat berlindung hingga tempat berkembang biak. Bisa setengah meter. Bisa bawahnya lagi. Sakit. 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 udah lama ya udah lama ya berlambat berlambat berdiri berlambat ke dalam air 0,5 meter miss 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 super kelas 11 gimana dengan kegiatan seperti ini belajar di luar apa jenis yang dibelajari jenisnya kayak mengidentifikasi hutan mangrove gitu jenis-jenisnya ya apa aja coba sebutnya disini saya ada tulis jenis pertama itu bakal terus yang kedua berbetak terus yang ketiga itu api aku apa yang sepertinya ke depannya mungkin fasilitasnya ditambah lagi sih disini jadi senang ya kegiatan seperti ini ini geografi ya ya geografi pengenalan terhadap kekayaan flora maupun fauna merupakan suatu fondasi penting bagi para siswa ya hari ini kita belajar masa pelajaran geografi ya materi kak di karagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia khususnya disini kita ambil taman wisata hutan mangrove yang ada di Tanjung Balai Karimun yang dikelola oleh hutan karimun kenapa ngambilnya disini lokasinya? karena ini yang paling mudah dijangkau kayak gitu paling dekat dengan sekolah area sekolah juga apa sih materi yang dikembangkan sama anak didik ini? jadi disini kita mengajari mengedukasi bahwa perlu mengamati secara langsung lingkungan hidup yang ada di sekitar kita termasuk itu ekosistemnya ya apa yang ada di dalamnya baik biotik ataupun abiotik jadi bisa diperhatikan nanti flora dan fauna yang ada di sekitar wilayah kawasan hutan mangrove ini oke harapannya bu? harapannya semoga siswa-siswi dapat lebih 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 mengetahui lebih mengetahui atau lebih mengenal ya ya lingkungan yang ada di sekitarnya dan dapat membayar itu menjaga lingkungan itu dengan pembelajaran seperti ini tentunya sangat membantu kami untuk mengenali flora dan fauna di sekitar kita jika tabilyon terlebih menurutnya sebagai seorang pelajar jarang berkunjung ke tempat tempat wisata hutan-hutan mangrove seperti ini video Aziz Maulana Warta Kepri Biro Karimun dari orang sekarang zaman sekarang kan kurang berminat ke tempat ini ya secara tidak langsung kita dapat mempelajari budaya disini dan juga kayak mata pencarian dan berbagai hal yang dilakukan sehari-hari oleh penduduk setempat tadi jenisnya apa jenisnya? hutan mangrovenya? jenis hutan mangrovenya ada tembah mohon maaf ya tadi saya tulis dulu yang saya tulis tadi ada bakau, api-api sama bebetu nama siapa? nama saya bilang gudjaya pak kelas di 12 C 11 C oh 11 C sorry, oke makasih ya air asin ini kan air pasang-pasang air asin belum pelanjut